Sintayong tegaskan pentingnya kehadiran supporter Timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Kepastian laga kandang Timnas Indonesia di Piala AFF 2022 bisa disaksikan supporter secara langsung di stadion membuat pelatih Sintayong merasa lega. Awalnya, supporter sempat diragukan bisa menonton langsung aksi Witan Suleman dan kawan-kawan di stadion utama Gelora Bung Karno. Namun kepolisian Republik Indonesia pada akhirnya memberikan lampu hijab. Pelatih Sintayong mengucapkan terima kasih ada bantuan dan izin dari Menpora dan Tolri. Menurut pelatih asal Korea Selatan tersebut, kehadiran supporter bisa menjadi dukungan dan semangat buat para pemain Timnas Indonesia selama Piala AFF 2022. Terima kasih banyak kepada Pak Menpora dan pihak kepolisian Republik Indonesia. Dengan izin seperti ini akan menjadi dukungan dan semangat bagi para pemain. Terima kasih sekali lagi. Semua menjadi satu untuk membantu kami, kata Sintayong. Ketua PSSI Mohd Iryawan juga ikut berterima kasih kepada Polri yang telah memberikan lampu hijau kepada pihaknya sehingga Timnas Indonesia bisa didukung oleh supporter meski dengan kapasitas yang disesuaikan. Iryawan juga mengapresiasi Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali dan stakeholder lainnya yang telah banyak membantu persepak bolaan Indonesia. PSSI telah merilis daftar harga tiket untuk Partai Kandang Timnas Indonesia di grup A Piala AFF 2022. Termahal dibanderol Rp 1 juta, termurah Rp 90 ribu. Namun PSSI juga memberikan potongan harga tiket Timnas Indonesia di Piala AFF 2022 mencapai Rp 500 ribu hingga 50% untuk pembelian secara pre-sale buat sejumlah kategori. PSSI membagi 4 kategori tiket yang terdiri dari VIP dan Main As, Kategori 1, Kategori 2, dan Kategori 3. Tiket untuk laga Timnas Indonesia melawan Kamboja 23 Desember dan Thailand 29 Desember pada Piala AFF 2022 dapat dibelai melalui situs perpesanan tiket tiket.com mulai Senin 19 Desember 2022. Penjualan tiket semuanya dilakukan secara online di tiket.com mulai hari ini. Kami juga memberikan harga spesial pre-sale alias harga yang sangat khusus untuk penonton. Kujar Sekjen PSSI, Yunus Nusi, dinukil dari laman PSSI. 5 pemain yang bisa jadi pendulang gol Timnas Indonesia di Piala AFF 2022 Pelotih Timnas Indonesia, Sintayong telah mengumumkan daftar squad untuk Piala AFF 2022. Ada 23 pemain yang akan diandalkan dalam turnamen tingkat Asia Tenggara itu. Dari daftar yang dirilis, Timnas Indonesia akan memiliki banyak pilihan di lini serang, baik yang bisa dipelot sebagai striker maupun penyerang saya. Sintayong memutuskan untuk membawa penyerang muda PSM kasar Ramadan Sananta. Ada pula Yaakob Sayuri, Dendi Sulistiawan dan striker naturalisasi Inlejas Pasocevic. Sementara itu beberapa nama lainnya merupakan bagian dari skuad Timnas Indonesia di Piala AFF 2022 seperti Egy Molona Fikri, Muhammad Rafli, dan Witan Sulaiman. Dari nama-nama yang dipilih Sintayong, ada 5 pemain yang bisa diandalkan sebagai pendulang gol. Siapa saja mereka? Seluruh ke bawah ya, bulat tenors. Pertama, Ramadan Sananta. Meski usia masih muda, Ramadan Sananta punya naluri mencetak gol yang cukup bagus. Dia tampil produktif bersama PSM kasar di BRI Liga 1 2022-2023. Tampil 7 kali, Ramadan Sananta mampu menyumbang 3 gol untuk Juku Eja. Dia juga punya akurasi tembakan yang cukup bagus. Ramadan Sananta hanya perlu diberi banyak kesempatan oleh Sintayong. Dengan begitu, dia bisa menunjukkan kualitasnya dalam membobol gawang lawan. Kedua, Dendy Sulistiawan. Setelah tampil bagus dalam uji coba internasional kontra krusau, Dendy Sulistiawan mampu menarik perhatian Sintayong. Oleh karena itu, dia pun disertakan dalam skuad Piala AFF 2022. Dendy Sulistiawan telah menunjukkan ketajamannya ketika diandalkan Timnas Indonesia dalam laga kontra krusau. Dia menyumbang 1 gol dari 2 laga uji coba. Ketiga, Illyja Spasujevic. Timnas Indonesia bisa berharap banyak kepada Illyja Spasujevic. Dia merupakan penyumbang gol terbanyak kedua Bali United di kompetisi domestik. Penyerang naturalisasi asal Montenegro tersebut mencetak 7 gol di BRI Liga 1 2022-2023. Dia juga mampu menyumbang 1 asis dari 11 kali penampilannya. Illyja Spasujevic juga punya banyak pengalaman internasional. Artinya, dia bisa menjadi ancaman bagi lawan Timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Keempat, Egy Molona Fikri. Egy Molona Fikri memang kesulitan bersama klubnya, Zlaty Marafsi. Kedua pihak bahkan memutuskan berpisah setelah 6 bulan bekerja sama. Namun dalam urusan produktivitas bersama Timnas Indonesia, Egy Molona Fikri bisa dipercaya. Dia punya ketajaman untuk bisa membobol gawang lawan. Pada Piala AFF 2020 yang digelar tahun lalu, Egy Molona Fikri masih mampu menyumbang 2 gol untuk Timnas Indonesia. Padahal, dia baru bergabung pada leg kedua babak semifinal. Kelima, Witten Sleiman. Witten Sleiman juga bisa diharapkan untuk menjadi pendulang gol Timnas Indonesia. Mesin AS Transing punya kemampuan untuk mendesuk pertahanan lawan. Pada Piala AFF 2020, Witten Sleiman mampu menyumbang 2 gol untuk Timnas Indonesia. Dia juga banyak menyumbang asis untuk squad Garuda. Witten Sleiman juga menyumbang gol untuk AS Transing di Liga Slovakia. Namun, golnya lebih banyak dibukukan pada ajang Piala Slovakia.